Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini saya akan melakukan restorasi sedikit lah ceritanya Di sepatu saya Nike Air Max 2015 Jadi ini Air Max udah 5 tahun dan udah kopek-kopek gini Dan terakhir saya pake itu terjadi seperti ini Dan saya berniat untuk melakukan restorasi ringan kepada sepatu kesayangan saya ini Dia udah gue pakein zubit loh Jadi pake magnet gitu Nah, nih dia pake magnet guys Nih, magnetnya warna hitam nih Oke, seperti ini Disini saya melakukan secara otodidak Tanpa belajar dari mana-mana Saya gunakan lem yang paling terkenal se-DKI Yaitu lem I-Bone Kalau kalian belum pernah liat lem I-Bone Ini penampakannya Dan saya gunakan cotton bud Langsung lagi kita buka Nah, ini dia lem I-Bone-nya guys Mungkin bisa liat gak kalian Gak keliatan ya Gak keliatan ya lem I-Bone-nya Warnanya kuning Pertama gue Sebelum melakukan ini Sepatunya udah gue jemur Selama kurang lebih 2-3 jam Dan gue akan ngelem bagian ini terlebih dahulu nih Langsung aja sikat guys Gue gunakan cotton bud ya Mulai sini Karena gue gak ada kuas Hati-hati jangan sampai netes ke permukaan yang lain Kita ratakan lemnya Tipis-tipis aja Tapi merata Di seluruh Bagian yang mau kita lem guys Oke Di seluruh bagian Yang akan kita lem Ini bagian paling parah di sepatu gue ya Ya maklum lah Ini sepatu udah 5 tahun Mungkin kalian harus cek video Saya sebelumnya Saya taruh di atas ya Oke Terus kita rekatkan Kita rekatkan Oke lah Sambil kita tunggu Gue sambil mau ngoleh bagian yang Kopek seperti ini guys Ini kopek nih Ini sepatu masih sangat nyaman Walaupun tampilannya udah gak layak Sangat nyaman dipakai Dan ini sepatu umurnya udah 5 tahun Ini adalah Air Max 2015 Oke Kita tempelkan Yang penting Nempel lah Enggak terbuka seperti ini Mohon maaf guys Kalau misalkan di videonya Agak berisik Ada tukang yang sedang Bangun di belakang rumah gue Oke mohon dimaklumi Oke kita tempelkan dulu Wah terlalu banyak Jadi kalau terlalu banyak Pas lo teken Lemnya keluar-keluar guys Oke sepertinya gak terlalu nempel Ini harus diteken Selama beberapa Detik lah beberapa Menit setelah lo tempel Tapi gak nempel-nempel Terlalu cerit lagi Yang kurang nempel guys Hmm 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 kalau misalnya ini gak lem nempel juga mungkin gunakan lem lain lem lain itu seperti lem korea lem korea itu bisa kita juga gunakan untuk nempelin sepatu tapi bisa rusak sih sepatunya oke guys gue ambil dulu lem korea guys ya ini adalah lem korea jadi di bagian dalamnya gue lem pake lem ibon di bagian luarnya biar krekatin dikit kita lem pake lem korea ya guys dengan lem korea harusnya lebih bisa merekat untuk luarnya di bagian luarnya gue pakein lem korea karena lem korea langsung nempel nah kita tahan dulu bentar seperti ini tip2 guys biar cepet kering terus nih oke Selamat menikmati. okelah ini sepertinya juga perlu kita lem korea biar luarnya ini membantu merekatkan bagian dalamnya guys kita taruh dulu terus sebelah sini kita rekatin ya seperti ini terus di bagian sini juga udah ngekopek-kopek gini guys ini sedih banget sih ini perlu kita lem juga pakai lem i-bone kita ratakan tipis-tipis baru nanti pinggirnya kita lem pakai lem korea sebutannya lem korea kalau di tempat saya kalau di tempat kalian gue gak tahu apa harusnya sama ya lem korea juga ya ini mending daripada gak bisa dipakai sama sekali guys sebelah sini juga oke kita tempelkan seperti ini biar strong terus kita bantu luarnya pakai lem korea untuk bantu bagian dalamnya karena lem korea kan langsung merekat nih sedangkan lem i-bone tuh gak bisa langsung merekat ini adalah percobaan saya ya guys semoga ini berhasil dan sepatu ini bisa digunakan lagi dengan baik walaupun kondisinya sudah lumayan tua ini untuk ukuran sepatu 5 tahun ya tua bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terus satu lagi yang sebelah sini yang sebelah sini tidak separah yang satunya ya tapi parah juga ya walaupun tidak separah yang satunya kita lem dulu bagian dalamnya dengan lem i-bone korea lalu luarnya dengan lem korea selamat menikmati kita tekan terima kasih wah ini juga mau lepas guys lihat nih waduh parah juga ternyata parah juga ternyata jadi ini harus kita obati ya waduh buh 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 bu ini sepatu gue yang paling mahal pada waktu itu gue beli pake gaji pertama gue jadi gue akan melepaskan ini gitu aja gue akan perbaiki oke tempelkan tempelkan kerekat kan bro kerekat kan bro jika menjimuk jika 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 selamat menikmati 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 chao